Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia, Arif Kichenyago, menilai perbandingan sikap Capres-Cawapres 01 Anies Baswe dan Mohaimin Iskandar dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh soal hasil Pilpres 2024. Diketahui Partai Nasdem mengumumkan pihaknya menerima hasil pemilihan umum 2024 sekaligus mengucapkan selamat kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Namun Anies dan Mohaimin mendaftarkan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Arif Kichenyago menilai ada perbedaan kepentingan parpol dan paselon terhadap hasil Pilpres.